hai oke guys nah di video kali ini saya akan membuat lampu emergency super terang seperti di video ya guys ini untuk LED nya saya ambil dari lampu LED bekas guys Bagaimana caranya tonton terus videonya Oke guys untuk langkah yang pertama kalian siapin sebuah baterai 3,7 volt ya dan sebuah kawat tembaga guys seperti ini saya akan membuat sebuah alat untuk mengecek lampu LED nya masih hidup atau sudah mati guys pertama kalian potong untuk kawat tembaganya seperti di video ya selanjutnya langsung saja disolder untuk tembaganya ke kutub dari baterainya guys waduh jatuh guys maaf ya guys ya nah seperti ini guys ini untuk mengecek lampu LED ya guys kalian bisa ikuti caranya setelah itu kalian siapin lampu LED nya nah untuk ujung dari tembakanya kalian bentuk seperti ini ya guys Oke kita coba guys cek untuk LCD nya nah ini masih hidup yang ini hidup ya yang ini sepertinya Oh masih hidup ya guys tapi redup guys nah ini juga redup jadi kita cuma ambil dua ya guys nah selanjutnya kita potong kabelnya nah setelah itu untuk LED yang hidup yang dua ini kita ambil dengan menggunakan gunting guys nah kita ambil dulu guys seperti ini buat yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys channel ini ya semoga channel ini bisa tembus 1000 subscriber bulan depan dan makin bermanfaat buat kalian semua guys nah ini dia saya ambil dua buah ya dan saya juga masih ada sekitar 4 buah disini saya ambil dari lampu LED sebelumnya yang saya punya ya nah selanjutnya untuk LED nya itu kalian krok di samping dari LED nya seperti ini guys ini untuk tempat penyelderan yang lainnya tak nanti ya guys seperti ini pokoknya kalian ikutin aja guys di channel ini itu semua orang bekas itu bermanfaat ya tidak ada yang kita buang jadi kita sayang alam ya guys selanjutnya kalian siapin sebuah kartu seperti ini dan kita rangkai secara paralel guys atau positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif seperti ini maaf guys kalau barang-barang yang saya buat itu kurang rapi ya guys atau tidak rapi sama sekali ya yang penting ilmunya nyampe kalian bisa buat lebih rapi lagi ya atau mungkin kalian bisa buat jadi sebuah ide usaha ya buat kalian ya Oke selanjutnya kita pasang tima guys kita kasih tima nah jadi untuk nempel timanya itu sangat gampang ya guys kalau sudah kita krok seperti tadi ya seperti ini guys semuanya kita kasih tima guys nah seperti ini selanjutnya kalian siapin sebuah kawat tembaga yang sangat kecil ya lalu kita jumper guys seperti ini kita sambung dari kutub positifnya ya dari atas sampai bawah ya nah seperti ini jadi kalau sudah sudah ada timanya itu gampang ya guys cepet ya guys nah seperti ini kan lakuin juga ke kutub sebelahnya seperti ini guys saya itu kalian siapin sebuah botol seperti ini ya ini botol bekas yes kita potong yang kita potong cuman buat bawahnya aja ya seperti ini ya pokoknya ini buat tempat lampunya ya nanti nah dipotongnya seperti ini selanjutnya kalian ambil untuk lampunya ya kita kasih dan langsung kita pasang guys nah kalian enggak seperti itu guys selanjutnya kalian siapin lagi sebuah botol yang lumayan besar ya kalian potong seperti ini ya guys maaf ini tidak record tadi setelah itu langsung kita kasih lubang disini dua buah seperti ini ini untuk kabelnya ya lalu kita pasang untuk kabelnya yang tadi nah seperti ini guys setelah itu langsung kita lem lagi nah setelah itu kita tunggu sampai kering ya guys nah kalian siapin juga sebuah saklar dan langsung saja disini kita buat untuk tempat saklarnya guys di botol yang di bawah ya yang lumayan besar ini nah seperti ini guys selanjutnya kita pasang untuk saklarnya ya seperti ini dan ini ternyata kita pas selanjutnya kalian siapin sebuah baterai 3,7 volt lagi ya kalian pasang dua kabel dua kabel ya atau empat kabel ya seperti ini dua kabel per kutub guys setelah itu kita pasang untuk kabel negatifnya ya seperti ini ya seperti ini guys lalu kita pasang untuk ke saklarnya kabel yang warna hijau ini adalah kabel positif dari lampunya guys ya seperti ini dan kita pasang untuk kabel positif dari baterainya nah itu hidup guys kita matiin dulu nah hasilnya seperti ini guys Oke guys selanjutnya kalian siapin modul tv-4056 dan kita pasang disini untuk kutub positifnya dan ini untuk kutub negatifnya guys seperti ini nah selanjutnya kita kasih eh tempat untuk charger nyatan nanti guys nah selanjutnya kalian siapin sebuah kardus seperti ini ya kalian bisa pakai pipa PVC juga ya kalian lempengin ya ya guys kalian panasin aja ya itu nanti bisa jadi ini guys sebuah lempengan ya lalu kita lem aja guys seperti ini ya Oke kita rapiin dulu nah seperti ini ini jelek banget sih guys ya tidak rapi sama sekali ya guys dan kalian bisa kembangin lagi supaya jadi lebih rapi guys ya yang penting mah ilmunya nyampe ya selanjutnya kalian siapin kawat tembaga lagi seperti ini dan disini kita lubangin untuk botolnya tutup botolnya ya maksudnya nah seperti ini saya tuh kita bentuk seperti ini guys ini eh sebagai ganja pengganjal ya supaya tidak keluarga tidak gerak-gerak juga ya Nah seperti ini guys ini ya guys langsung kita lem lagi guys ini udah jadi nih ya Oke saya ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe di subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya guys dan like juga share ke teman-teman kalian supaya kita kita bisa berbagi ilmu bareng ya setelah itu kita pasang untuk tutup botolnya nah seperti ini it selanjutnya kita charger dulu guys untuk baterainya supaya nanti itu sangat terang Oke kita charger dulu ya guys Nah kalau lampu indikatornya merah itu tandanya mengecar ya Oke kita tunggu guys sampai batainya full dan langsung kita coba ya Oke ini dia hasilnya ya eh kita coba hidupin dan terang banget ya guys Oke kita kita matiin lampu kamarnya dan kita coba guys nah seperti ini guys hasilnya ya ini terang banget nih guys ya ini adalah lampu emergency yang bisa kita pakai ketika mati lampu guys ini jadi eh hemat energi juga ya dan terang banget ya guys ya Oke guys sampai disini saja video kita kali ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh